Iya, silahkan makan, Pak. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Razilu, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo selama 3 hari, mulai 29 hingga 31 Januari. Dalam kunjungan tersebut, Razilu memaparkan penilaian kinerja terhadap jajaran kantor wilayah Kemenkum HAM Provinsi Gorontalo, Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Gorontalo, Lapas Kelas 2A Gorontalo, Badan Permasyarakatan atau BAPAS, dan Lembaga Permasyarakatan Perempuan Gorontalo. Ia mengatakan walaupun memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, namun penilaian kinerja terhadap lembaga-lembaga tersebut dalam kategori baik, bahkan ada yang sangat baik. Razilu mengatakan Kanwil Kemenkum HAM dan unit pelaksana teknis yang bertugas di seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo, mampu meraih berbagai penghargaan hingga predikat sebagai wilayah bebas korupsi atau WBK. Ada yang sangat baik, ada yang baik karena mereka mendapatkan berbagai macam prestasi, tapi diingat loh ya, dengan fasilitas sarana yang terbatas. Saya sampaikan kepada mereka, kalau sarana kita segalanya ada, kita bisa membuat, mendapatkan penghargaan, itu hal biasa, tapi kalau kita terbatas dan bisa mendapatkan penghargaan, itu yang luar biasa. Pada kunjungan kerja tersebut, Irjen Kemenkum HAM mendatangi kantor wilayah Kemenkum HAM Provinsi Gorontalo, lembaga permasyarakatan, badan permasyarakatan, hingga kantor imigrasi. Terhadap penilaian dari Kemenkum HAM tersebut, Kepala Lapas Gorontalo, Indra Mokoago, mengatakan akan menjadikannya sebagai komitmen untuk mencegah terjadinya pelanggaran di dalam lapas. Ada beberapa titik yang rawan potensi korupsi di lapas kota. Yang pertama, pengurusan PB, penempatan kamar, dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini, kami sudah lakukan mitigasi resiko, yang upayakan untuk meminam resir agar pelakuan-pelakuan itu hilang. Selama tiga hari di Gorontalo, Irjen Kemenkum HAM Razilu juga memberikan pemaparan tentang program unggulan gerbang transisi, menerima aspirasi pegawai, tatap muka bersama warga binaan, hingga memberikan ceramah. Ia menginginkan seluruh insan pengayuman Kementerian Hukum dan HAM harus menyadari kemampuan dan peran strategis Kemenkum HAM di Indonesia. Mulai dari proses hukum, peraturan perundang-undangan, perekonomian, persoalan hak asasi manusia, hingga yang bermasalah dengan hukum. Dari kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.